Di tempat upacara Polres Lubuklinggau setelah merekomendasikan ke Polda Sumsel untuk memecah tiga oknum anggotanya secara tidak hormat karena pelanggaran bolos kerja atau disirsi dan penyalahgunaan narkoba. Oknum polisi yang telah dipencat secara tidak hormat atau PTDH, mereka dua berpangkat beribdah dan satu aibdah. Jadi rata-rata mereka tidak masuk dinas atau disirsi. Jadi ketiga-tiganya kategorinya sudah tidak masuk dinas di atas 30 hari kerja. Jadi memang sudah bisa dan sudah selayaknya dilaksanakan upacara PTDH. Namun upacara PTDH itu juga, ataupun sedang komisi kode etik, juga melalui mekanisme. Kita juga pertama merawat personilnya, diajak yang bersangkutan, kita bina yang bersangkutan. Namun karena yang bersangkutan sudah tidak bisa kita bina, kita bina, ya mohon maaf. Selain mem-PTDH-kan tiga anggotanya, Polres Lubuklinggau masih memproses dua lagi anggotanya yang akan mengalami hal yang sama. Tindakan pemecatan itu sebagai upaya meningkatkan disiplin anggota Polri. Subma Dino, Kompas TV, Lubuklinggau, Sumatera Selatan.